Basti, kalau lagi main di daerah Peak, tepatnya ke Peak Avenue Mall, wajibanget mampir ke Putian Basti. Mereka punya aneka menu Chinese food super yummy yang bisa banget jadi pilihan buat makan bareng keluarga. Penuh pertama yang kita pesan di sini ada Deep Red Squirrel Fish. Jadi, Squirrel Fish ini tuh salah satu jenis ikan kakap gitu, Basti. Ikan yang udah diiris-iris kayak gini, pertama di coating dulu pake tepung sampe semua permukaannya terlapisi. Kalau udah, just langsung aja cemplungin ke wajan berisi minyak panas ini. Gak lupa sambil disiram-siram ya, biar ikannya tuh matang dengan sempurna. Baru angkat dan kiriskan. Cantik ya, Basti ikannya jadi bermotif gitu. Kita lanjut bikin sausnya nih, Basti. Tumis dulu bawang putih, paprika merah, kuning, hijau, red onion, dan jamur. Habis itu tambahin saus merah asam manis. Terakhir, plating ikannya di atas piring dan tuang pake saus ini. Menu kedua, kita juga pesan stir-price chili. Oh, kerang yang mereka pake tuh jenisnya kerang batik, Basti. Tumis dulu nih, red onion-nya. Daun bawang, jahe, potongan cabai merah besar bareng sama saus chili-nya nih. Kalau udah mulai tercium aroma harum, bisa masukkan kerang batik yang sebelumnya udah direbus dulu, Basti. Aduk-aduk sampe rata. Terus siap di-plating deh. Buat menutup terakhir, kita pesan yang manis-manis buat jenis penutup sempurna dong, Basti. Ada double boiled beer. Wow! Beer-nya ini sebelumnya udah direbus pake larutan air te Christy Tenium dan gula batu, Basti. Terus disajikan pake kuah dan potongan white fungus, yaitu sejenis jamur yang biasanya dipake untuk menambah rasa di bizarat unik. Dan menarik banget kan, Basti? Hai, Basti! Aduh, welcome back di Bikin Lapor sama aku, Encez Tabati dan juga... Santi Denny. Bener, kita hari ini akan menikmati sajian-sajian makanan Chinese food, ya, pushin-pushin gitu yang endul pastinya di Thick Avenue, sih. Betul, makanya kita dasangin langsung ke putih. Yes, ini tuh, aduh, wow! Sajian-sajiannya agak beda dari siput-siput langna ini, ya, guys. Nama menunya... Squirrel Fish. Squirrel Fish, Basti. Oh, my gosh. Langsung aja, tadi kan suka kepala ikan, ini kepala-nya garing banget, loh, Teh. Nih, guys. Oh, my gosh. Mari, ah, coba end dulu, langsung aja, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tekstur ikannya super crispy, Basti. Cita rasa sausnya segar banget, loh. Sausnya enak banget. Sausnya segar banget, ya, Teh? Ikannya garing. Betul. Sama aku suka banget ada aroma-aroma bawangnya, sama ada aroma-aroma paprikanya. Untuk sautnya sendiri, dia kayaknya pakai tepung maizena, jadi agak lengket gitu, ya, Basti. Nah, untuk rasanya sendiri, ini menurut aku tuh di situ mereka tuh nggak berlebihan, ya, kayak manisnya pas, kayak gurih-gurihnya, gitu. Aku sangat suka tuh dari sausnya tuh, dia ada asam seger, gitu, gitu. Betul, ya, ada asam segernya sama, mereka berbeda di tekstur ikannya. Garing, terus ikan dalamnya terkena nyah banget, aku suka banget sih, Basti, ini. Ini kalau kalian mungkin agak-pengen agak pedas, di sini kayak ada sambal. Wow. Kayak sambalnya kayak mirip kayak di tadi lagi, kayak asem, pedas, seger, cocok banget untuk udah rapik yang bener-bener lagi hot-hotnya, Basti. Wah, pasti harus dikasih sambal itu. Yuk, ah, Basti. Tapi kita tambahin sambal. Mari kita makan pakai nasi. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk, su. Pas udah jocok pake sambal, jadi temen makan yang sempurna. Tuh, ya, udah dikasih sambal. Kita satuin sama nasinya, sama ikannya. Ini seger-pisannya. Perpaduan rasanya nano-nano Basti, manis, gurih, asam, tapi malah nagih dan jadi kombo yang sempurna. Uwa, oh, boys be like all the fame. We're the best, best. Wow, wow, wow. This is so green, we're living the truth. Besti, jujur ya, ini enak banget, aku suka banget. Dia tuh ikannya, di sini kualitasnya best. Best, bener, iya. Semua bahan di sini tuh dia kualitasnya bagus, semuanya keras. Sambalnya enak kan? Enak banget. Nah, ini lebih enak lagi, sayang. Nah, sekarang cobain ya. Ini kayak kerang batik, tapi pakai saus chili, chili creme gitu, kayak saus pedasnya mereka gitu. Oh gitu, coba, kita coba ya. Yang tadi aku cium sih kayak ada banyak aroma jahenya di sini ya. Love, 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 love. Endul, ini ya, mari kita cobain. Si kerang batik ini tekstur daging kerang itu luar biasa loh. Ini mahal, saya best. Lebih kenyal ya. Bener. Ini lembut, lebih kenyal. Betul. Bumbu juga gak terlalu pedas, ada rasa-rasa fermentasi tawucuannya gak sih? Aduh besti, ini ancaman. Tapi pedasnya sih gak terlalu pedas-pedas banget besti. Enggak, enggak. Tapi kan namanya ada chili-nya tuh. Kalau kalian khawatir nih, aku gak terlalu suka pedas, ah takut kepedesan. Ini pedasnya... Sama sekali, enggak pedas. Enggak pedas. Adalah, ngelempet-ngelempet sedikit gitu, ma. Kerangnya bener-bener segar banget, cocok banget, dipaduin sama bumbunya loh. Tekstur kerangnya lembut dan kenyal, endol banget besti. Kerang itu bener-bener enak banget ya, Tia? Bener. Sejujurnya, aku suka banget sama kerangnya. Aduh, Gusti ancaman. Walaupun makan banyak juga gak bikin enak. Jadi bisa nikmatin juga sampai habis deh. Nah, setanamnya di sini, kalau habis makan yang berat-berat begitu, basicnya makannya di kerang, makan kerang, ada dessert-nya. Ini mah dessert-nya aku bingung namanya tadi, apa namanya, Tia? Ini double boil pierce. Jadi dia tuh direbus ya, ini ya? Iya, direbus. Terus dia kasih kayak agar. Bula batu, terus ada agar buat, apa namanya, Tia, jamur. Jamur, jamur. Ada jamur untuk, Tia, jamur, jamur. Hmm, warnanya jamurnya membuat dessert-nya, enak loh. Enak, 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 enak. Eh, eh, eh. Piernya super lembut dan rasa manisnya pas banget loh. Dingin, manis, segar banget. Tapi dia gak terlalu manis ya, Tia. Hmm, coba, aku belum cobain. Aku endul, sumpah. Aku pikir tadi ekspetasi, ekspetasi aku tuh bakalan giung tadi, Bess, ternyata enggak sama sekali. Enak ya, ternyata, Pier direbus gitu ya. Dia manis tekstur lembut banget. Benar. Manisnya gak terlalu manis. Sama si jamurnya ini, dia tuh nyakrek gitu ya, Tia. Iya. Kayak makan kikil. Iya. Aku makan jamur ini tuh, kayak kalau lagi suka makan itu loh, sarang burung walet. Sarang burung walet. Hmm, bentar, bentar, bentar. Benar, benar. Enak, Bess, Tia. Langsung kita kasih rating aja. Untuk putihin, berapa ratingnya Encik? Sabono! Yeay! Tanya bikin lapar. Abu